Anda kembali menyaksikan kompas siang, saudara, resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menyampaikan soal dukungan kecapres di Pilpres mendatang. Parpol lain kini mau tidak mau mewaspadai gebrakan Kaesang dan PSI di Pemilu 2024. Pengangkatan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. DPP PSI, periode 2023-2028. Melalui Kopi Darat Nasional atau Kop Darnas di Jakarta, Kaesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Senin Malam. Usai resmi menggantikan Bro Giringganesya sebagai Ketua Umum, Kaesang menyatakan ingin mengantarkan PSI, menembus ambang batas parlemen 4 persen menuju Senayan. Sedangkan capres yang didukung masih akan mendengar suara dari akar rumput. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah Sabar to sabar, kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Kaesang ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam acara Kopi Darat Nasional Kop Darnas PSI. Kaesang juga sudah meminta izin pada ayahnya, Presiden Jokowi, karena memilih jalan politik dengan bergabung ke PSI. Bakal cawa pres yang juga Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, saat acara di Sidoar, Jawa Jawa Timur, menyambut gembira terpilihnya Kaesang menjadi Ketua Umum atau PSI 1. Namun, ini juga membuat parto lain kini harus waspada akan kiprah PSI. Pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaesang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik. Dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini. Kita berdoa, welcome to the jungle, semoga-moga kehadiran Mas Kaesang di dunia politik ini membawa warna yang tentu demokratis, yang memberikan suasana semakin segar. Kakak Iqpar Kaesang Pangarep, Bobi Nasution yang juga wali kota Medan, mengucapkan selamat dan menilai Kaesang Pantas untuk menjadi Ketua Umum PSI. Kaesang Pantas sendiri, seperti apa penanggapannya? Penanggapannya selamat. Pantas nggak Pak Wali? Apanya? Jadi Ketua Umum PSI? Pantas. Sementara itu, sang kakak yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Bungi Raka menegaskan bergabungnya sang adik ke PSI merupakan tanah pribadi Kaesang dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Tanya Kaesang, tanya Kaesang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaesang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Nggak, kemarin kan Kaesang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Tanya PSI, tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Oke, pun. Tapi sudah dikasihkan untuk Mas Kaesang, Mas. Yuk, yuk, yuk. Makasih, makasih. Pengamat politik Hanta Yuda dalam program Kompas Malam mengatakan, bergabungnya Kaesang ke PSI bukan merupakan kejutan. Ini juga menjadi berkah elektoral bagi PSI di pemilu 2024. PSI, putra-putra Pak Jokowi dengan PSI, termasuk Mas Gibran, tidak hanya Mas Kaesang, itu bukan hal baru. Jadi, keterkejutannya saya kira tidak teru tinggi termasuk saya. Cuma memang mungkin langsung jadi ketua umumnya ini yang cukup surprise, yang saya kira menjadi vitamin elektoral bagi PSI. Menjadi, apa namanya, suplemen politik berkah elektoral lah buat PSI menurut saya dengan ketua umumnya Kaesang. Jadi, Kaesang dan PSI ini dipersatukan dua faktor, dan dua faktor inilah menjadi kekuatan Kaesang, dan dua faktor inilah nanti menjadi modal politik yang strategis bagi PSI, yaitu satu isu pemilih muda, generasi muda, anak muda, yang kedua adalah Jokowi. Kiprah Kaesang dan PSI akan diuji langsung oleh rakyat di pemilu 2024. Apakah PSI akan menjadi kekuatan politik baru, atau masih membutuhkan konsolidasi lebih di tingkat nasional? Tim Liputan, Kompas TV.